Oke guys, sekarang saya sedang berada di stasiun Bekas stasiun ya, disini Sekarang mau ambil paket yang ambil di tempat Tapi di, apa ya namanya ya Di hub ya, di hub di gudangnya Jadi kalau biasanya pakai Sobe Express Itu ambilnya di drop point, sekarang ambil di hub Sekarang ada di, apa namanya, di hub Jadi, kalau tempatnya itu kayak ambil paket biasa gitu Jadi kalau kalian mau tahu hubnya, alamatnya di mana Itu kalian cari barang yang ada pengiriman lewat Ambil di tempat, tapi tujuannya di hub Bukan di drop point ya Bukan di agen, tapi nyari di hub Nah, itu bisa buat acuan, apa namanya Alamatnya di mana gitu Nah, ini masih di tengah Nah, kayak gitu Jadi, ini aku baru nyobain juga Tempatnya disini Kemarin aku udah sering kesini sih soalnya Dan sekalian nanti kita tanya-tanya Nah, ini disini Ya bener kah? Ya bener Ini rame banget guys Beneran rame dah Beneran rame Ya beneran rame Ya beneran rame Ambil paket mas? Ambil paket? Iya Iya Paket pin Ya 85 65 01 Mas Ini jadwal Jadwal kan jam 4 Jadwal kan jam 4 sampai jam 21 Nah, misalnya kita ambil pagi bisa Kan sampai ini kan jam 4 Nah, ini jadwal disini kan jam 4 sampai jam 21 Nah, kalau ambil siang Bahasa Tuhur kayak gitu Bisa enggak? Bisa Bisa Berarti enggak Apa namanya Enggak kepaku sama jadwal ini Ada jadwalnya mas Oh iya Enggak paket baru masuk Langsung diambil enggak bisa Oh iya Ada jadwalnya Palingnya 3 jam 3 jaman Itu kan paket terakhiran Sorting dan masuk Oh iya Yang pertama kan Aku riri Masuk ke jalan Iya Ya udah mas Makasih Okay guys Oke guys, jadi seperti itu aja Untuk ambilnya gampang banget Dan lebih enak pakai pin ya Daripada janjian sama kurir tadi Kalau misalkan diperkirakan ini Ramadan ini bakal padat Aku saranin buat kalian Untuk pakai yang ambil di tempat aja Walaupun sih ya Sebenernya ambil di tempat apa enggak Itu ongkirnya sama aja nol Sama-sama nol gitu Cuma karena kadang Kalau udah mepet hari Lebaran itu kurirnya penuh gitu Jadi kalau kalian Misalkan ada teman kalian tuh Yang Pengiriman paketnya tuh Ketunda di kurir Bukan di perjalanan yang Antar kota Itu kalau kalian Inden Mending pakai ini gitu Ayo Ayo Jadi mending kayak gitu Juga disana tuh udah dikelompokkan Sesuai abjad ya Jadi paket Namanya siapa tuh Disana udah dikelompokkan Udah dikasih Kerdus sama nama gitu Enak sih sebenarnya Kalau di drop point Di kelompokan kayak gitu kan Ngambilnya enak ya Pin namanya siapa Nah begitu Ketemu namanya langsung Dicari dah tuh Sesuai kelompok namanya Enak sebenarnya Enak sebenarnya Ayo di agen tuh Di Andipa Cafe Andipa tuh Kedai Kedai bukan cafe ya Kedai Andipa tuh Disana paketnya banyak Banyak yang udah Maka jasad disana Tapi semrawut gitu kadang Jadi kadang Datang hari ini Ambilnya disini Yang datang kemarin Ambilnya dimana gitu Jadi kelompokannya Kedatangannya Bukan namanya gitu Kalau namanya udah enak banget sih Ambilnya dimana Ah loyo banget tenakannya Ambilnya Yo Yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau di hub itu parkirnya bareng sama kurir-kurir oh iya terus ada jadwal jadwal pengambilan jam 16 sampai jam 21 jam 4 sampai jam 9 malam itu cuma buat biar ada jeda untuk menyortir dulu menyortir paket jadi ada jeda untuk menyortir paket paling tidak 3 jam karena pagi itu kurir harus keluar dulu mau kurir keluar baru itu melayani itu jadi keluar apa namanya kurir udah berangkat ini baru dilayani gitu dan ini dilayani iya entah kapan ini saya tidak tahu ini bakal lama kayaknya oke sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati